Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian Cara memunculkan fitur instagram yang lagi viral banget ya teman-teman Jadi kayak fitur pronouns gitu ya teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Pertama kalian bisa buka instagram kalian Disini kalian bisa pilih yang edit profile Yang pertama itu kalian harus ngasih nama disini ya teman-teman Oke setelah kalian kasih nama itu kalian bisa scroll ke bawah Disini kalian bisa pilih pengaturan informasi pribadi Nanti disini ada nomer dan email itu harus kalian isi ya teman-teman Kalau belum diisi kalian tinggal isi aja ya teman-teman Setelah itu kalian pilih jenis kelamin Ini harus kalian isi Tinggal pilih aja jenis kelamin kalian perempuan atau laki-laki Setelah itu kalian tinggal pilih checklist yang ada di atas Cara memunculkan fiturnya kalian tinggal pilih garis 3 yang ada di atas Setelah itu kalian pilih pengaturan dan kalian pilih akun Nanti disini kalian pilih bahasa ya teman-teman Nah kalian ubah dulu ke bahasa inggris Oke sekarang kita coba ke profil instagram kita Ini udah berubah jadi bahasa inggris ya teman-teman Kita coba klik yang edit profil Nah kalau di iphone itu biasanya langsung ada ya teman-teman fiturnya Tapi karena aku pakai android ini belum ada fiturnya Jadi cara memunculkan fiturnya di android itu kalian tinggal buka aja pengaturan di handphone kalian Nah disini kalian cari aja pengaturan di handphone kalian ya teman-teman Kalau udah kalian bisa scroll ke bawah Disini kalian harus cari bahasa Kalau di handphone aku ini adanya di setelan tambahan Terus kita tinggal pilih bahasa Nanti bahasanya ini kalian ubah lagi ke bahasa inggris ya teman-teman Nah disini aku mau cari dulu bahasa inggris Nah aku pilihnya yang inggris Australia Nah setelah itu kalau di android harus di restart ya teman-teman Jadi sekarang kita restart dulu hpnya Kalau misalkan udah di restart Ini kalian tinggal buka lagi aja instagramnya Dan kalian bisa langsung ke edit profil Kalian tinggal klik aja ya teman-teman Nah fiturnya udah muncul ya teman-teman Kita tinggal klik aja Nah kalau perempuan disini kalian bisa tuliskan she atau her Kalau laki-laki kalian bisa tuliskan he atau him ya teman-teman Nah disini kalian bisa tulis dua kayak gini Atau bisa satu aja Setelah itu kalian bisa aktifkan yang ini Dan kalian bisa pilih checklist yang ada di atas ya teman-teman Nah kalian bisa lihat pronuncenya udah muncul di bio instagram aku Terus nanti kalian tinggal ubah lagi aja bahasanya ke bahasa Indonesia ya teman-teman Misalkan nih kalian itu mau ngehapus pronun ini Kalian tinggal ubah lagi aja ke bahasa Inggris Terus nanti kalian pilih edit profil Disini nanti kalian tinggal hapus aja ya teman-teman Nah kalian tinggal klik ini Terus kalian tinggal hapus dan kalian bisa pilih tanda checklist Ini otomatis nggak akan ada ya teman-teman di bio instagram kalian Oke jadi kayak gitu caranya gampang banget Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe See you the next video Bye bye